PEMIRSA KEBAKARAN HEBAT Saat melihat kobaran api di lantai atas gedung yang mereka huni. Para penghuni rusun berusaha menyelamatkan diri lantaran khawatir api semakin membesar dan menyambar hingga ke bagian bawah gedung. Ketugasudin pemadam kebakaran tiba di lokasi dan langsung berusaha menjinakkan si jago merah. Kebakaran bermula dari dalam hunian yang terletak di lantai 5 unit 3 rusun. Banyaknya isi hunian yang mudah terbakar. Membuat api semakin hebat berkobar dan menyambar ke hunian lain. Meski titik api yang tinggi sulit dijangkau, 8 unit mobil pemadam beserta 40 personil yang diterjunkan. Akhirnya bisa memadamkan api dalam turun waktu setengah jam. Terjadi ledakan. Berapa kali mbak? Ya lumayan banyak mas. Soalnya kan listriknya kan pada meledak semua tuh. Jadi gak tau udah pokoknya hampir banyak sih ledakannya. Oh gitu. Berarti sementara memang konsulating dari listrik AC mbak ya? Iya dari AC. Pokoknya AC listrik. Pokoknya kipas angin. Ada dua blok yang terbakar ya. Dua blok itu berapa pintu Pak ya kira-kira? Ada dua pintu ya, dua pintu rumah. Yang saat ini sudah masih dalam pendinginan, sudah bisa kita atasi. Kalau kebakaran apa? Untuk penyebab ini diduga konsulating listrik ya. Kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik pada mesin pendingin ruangan. Satu orang terluka. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AY News melaporkan. Kebakaran melanda gedung farmasi rumah sakit TNIAL Minto Harjo pada minggu pagi. Akibatnya gedung logistik tempat penyimpanan alat pelindung diri Ludes terbakar. Terjadi kebakaran di rumah sakit Minto Harjo pada tanggal 10 Oktober 2021, kurang lebih pukul 5. Asap membumbung tinggi dari gedung farmasi rumah sakit TNI Angkatan Laut Minto Harjo di jalan benungan hilir Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kebakaran terjadi pada minggu dini hari. Api diduga berasal dari lantai dua gedung yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan logistik, termasuk APD bagi para tenaga kesehatan. Banyaknya material yang mudah terbakar sempat menyulitkan proses pemadaman. Api berhasil dipadamkan satu jam kemudian setelah 10 unit mobil pemadam kebakaran dan 50 personel dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa, namun petugas belum bisa memastikan kerugian akibat kebakaran ini. Sementara itu, pihak rumah sakit juga belum memberikan keterangan resmi terkait kebakaran ini. Dari Jakarta, Rio Manik, Anyus Maporkan.